Intro Besarnya potensi pasar industri kosmetik dan produk perawatan kulit secara nasional dan global belum dimanfaatkan secara maksimal. Nilai impor industri kosmetik terus meningkat seiring dengan maraknya tren penggunaan skincare. Menurut badan pengawas obat dan makanan, masih banyak produk kosmetik di pasaran yang menggunakan bahan baku logam merkuri dengan konsentrasi kandungan melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sehingga diperlukan suatu usaha rintisan untuk memproduksi bahan baku industri kosmetik dengan inovasi bahan baku yang aman dan memiliki banyak manfaat. Dengan bangga, kami persembahkan produk skincare serum nanokosmetik Girl Pride yang merupakan hasil dari program KDREKA dengan judul Pengembangan Kosmetik Skincare Menggunakan Bahan Alam dan Nano Emas untuk Peningkatan Proliferasi Sel dan Anti-Aging pada Kulit. Program Pengembangan Kosmetik Skincare Menggunakan Bahan Alam dan Nano Emas untuk Peningkatan Proliferasi Sel dan Anti-Aging pada Kulit ini merupakan kolaborasi apik dari berbagai program studi yang ada di Universitas Diponegoro. Program ini merupakan kerjasama antara Universitas Diponegoro dan Salina Herbal yang didukung penuh oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sejak 5 tahun terakhir, tim peneliti dari Universitas Diponegoro telah melakukan penelitian partikel nano emas sebagai bahan dasar skincare dan kosmetik. Kandungan ini dipercaya sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan kulit, pemutih kulit, anti-wrinkle, anti-inflamasi, anti-aging, dan juga percepatan sirkulasi darah. Dosen Fakultas Sains dan Matematika, Doctor of Engineering Alik Humaini merupakan tim peneliti asal Universitas Diponegoro yang berfokus pada penelitian produksi koloid nano emas mernih. Dr. Alik Humaini saat ini menjabat sebagai asisten profesor di Departemen Fisika yang telus melakukan riset dan pengembangan inovasi berbasis nano. Kepakaran Dr. Alik Humaini terlihat pada hasil risetnya yang telah terafiliasi ke Skopus sebanyak 94 jurnal. 5 paten nano partikel, dosen berprestasi undip juara 2 pada tahun 2018, dan memenangkan penghargaan Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Society Award pada Kansas City tahun 2022. Untuk mendukung penciptaan sebuah serum yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan, Dr. Alik menggandeng Dr. Moklihatul Meniroh yang merupakan ahli biomedik yang berfokus pada topik riset uji toksisitas in vitro dan in vivo. Selain itu, Dr. Alik juga menggandeng Ibu Dr. Novi Kusuman Ningrum, spesialis kulit dan kelamin dengan topik riset, analisis, skin test. Prestasi yang pernah ditelahkan oleh Ibu Dr. Novi, salah satunya adalah The Brain Career Highlight Excellence Award. Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar kosmetik terbesar di dunia dalam 10 tahun mendekat. Namun saat ini, Indonesia masih menjadi negara penempatan baku kosmetik dengan nilai yang sangat besar. Nilai ekspor produk kosmetik lokal hanya sebesar 506 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan nilai impor industri kosmetik sebesar 803 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Selain itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah meraknya kosmetik ilegal yang beredar. Diketahui, tingkat komponen dalam negeri TKDN Kosmetik Indonesia juga masih rendah. Presentase bahan baku yang dikendalakan masih banyak diimpor dari luar sebanyak 90%. Oleh sebab itu, program KDNK ini juga turut mengikutkan salah satu tokoh yang bergerak dalam pengembangan entrepreneurship dan UMKM, yaitu Niki Shoy Matul Fitria yang berfokus pada riset analisis bisnis industri kosmetik UMKM di Indonesia. Shoy Matul Fitria merupakan dosen manajemen dengan konsentrasi bisnis UMKM dan kota. Saat ini, beliau menjabat sebagai pengelola inkubator bisnis KKIP Universitas Diponegoro, sekaligus sebagai ketua tim pengembangan ekonomi lokal Kota Semarang, serta tim percepatan teknopark Kota Semarang dan pernah menjadi reviewer nasional program kreativitas mahasiswa di tahun 2020. Tim KDNK Universitas Diponegoro bekerja sama dengan mitra Salina Hairball Muhammad Topik Hendradinata Kanginen berkomitmen mengembangkan produk skincare berbahan dasar nano gold yang dipadukan dengan bahan hairball alami yang aman digunakan oleh konsumen.